Kita sekarang implementasiin aja dulu semua form control ke dalam input kita Nah, paste Paste, save, refresh Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar Kita masih ngebahas tentang Bootstrap 5 Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang Bootstrap Form Bisa kita simpulin kalau form itu adalah sebuah isian Yang bisa kita isi berupa data Dan data itu nantinya akan diproses ke dalam database Nah, karena kita lagi ngebahas Bootstrap dan Bootstrap adalah framework CSS Yang artinya adalah kita nggak bakal ngebahas bagaimana data itu dikirim ke database Yang kita bahas adalah kita bakal men-styling form kita dengan kelas bawaan yang udah dibikinin oleh Bootstrap Nah, di video ini aku anggap teman-teman udah ngerti tentang HTML form Dan tipe-tipe inputnya Misalnya input-tipe text, input-tipe file, input-tipe password, input-tipe email, text area, apa lagi? Radio button, select box, dan lain-lain Nah, aku anggap teman-teman udah ngerti tentang itu Kalau teman-teman belum tahu tentang form gimana Teman-teman boleh intip-intip sedikit video aku tentang HTML form yang udah pernah aku upload sebelum-sebelumnya Oke, kita lanjut ya Yang bakal kita bikin di video ini adalah Aku bakal bikin sebuah section yaitu hubungi kami Yang dimana user bisa ngetik nama mereka, email mereka, dan deskripsi Apa yang mau mereka isi Misalnya hubungi kami ini, user ini mau komplain Makanannya misalnya nggak enak atau ada yang kurang atau apa, terserah apapun tujuannya nantinya Terus tinggal klik kirim Nah, sekali lagi kita nggak memproses datanya Kita cuma styling ini Styling form-nya dengan kelas bootstrap Nah, teman-teman bisa lihat ya Di sini ada dua nih Bagian form atas sama form bawah Nah, form atas ini merupakan form HTML biasa Nggak diimplementasiin bootstrap di dalamnya Sedangkan yang di bawah ini form-nya udah diimplementasiin bootstrap Nah, teman-teman bisa nilai sendiri nih Mana yang lebih bagus Form yang biasa atau form yang udah diimplementasiin bootstrap Jelas dong yang lebih enak dilihat yang bawah kan Nah, maka dari itu kita bakal belajar membuat form menggunakan kelas-kelas bootstrap Oke, gimana caranya? Kita bahas di video ini sekarang Form tadi udah aku hapus Karena kita mau bikin dari awal Jadi ini masih kosong Kayak biasa kita bikin sebuah section di sini Nah, caranya kayak biasa kita bikin sebuah kelas Container Fluid Kelas Hasilnya refresh Kita udah punya section baru Nah, di section ini aku bakal bikin sebuah title yang berupa heading H2 Yang punya style, kelas, text center, biar ada di tengah Dan punya margin bottom sebesar 4 Aku bikin headingnya hubungi kami Save, refresh Nah, kita udah punya heading hubungi kami Sekarang tinggal bikin formnya Caranya take form biasa Karena kita gak ngurus data yang dikirim Jadi hapus aja actionnya Sisain form aja Setelah itu kita bikin sebuah label For Aku bakal bikin nama Terus input tipe text Sorry Input tipe text ID-nya Nama Terus aku gak mau auto complete False Nah, teman-teman bisa cari tau sendiri auto complete ini apa ya Intinya supaya kalau kita klik input tipe kita Gak Gak menampilin Apa yang udah pernah kita ketik sebelumnya Terus Save Refresh Nah, secara default Form kita bakal inline kayak begini Label Terus input tipe textnya Kita biarin aja ini dulu Sekarang kita bikin label dan input selanjutnya Yaitu Copy paste aja For-nya aku kasih Email Terus label-nya email Tipe text kita ganti jadi input tipe email Save Refresh Tuh Ini masih inline Cuekin dulu Terus kita bikin satu lagi Label For-nya Deskripsi Terus ini deskripsi Bikin text area Kita gak perlu name Karena kita gak ngurus data yang dikirim ID-nya Jadi deskripsi Save Ini biarin aja dulu ya Hasilnya kayak begini Refresh Tuh Jadi inline Deskripsinya tinggi Jadi kayak begini Ini jelek banget Sekarang kita mau Abis nama Abis nama Bawah Baru email Ke bawah Baru deskripsi Nah caranya Kita bisa dengan membungkus Kedalam sebuah div Ingat teman-teman Div itu Secara default Displaynya block Jadi setelah div Dia bakal enter ke bawah Maksudnya kayak begini Div Tutupnya harus di bawah Aku rapiin Enter Save Lihat ya Aku udah ngasih Div ke dalam Yang label nama Refresh Tuh Karena div ini sifat Displaynya block Jadi bakal ke bawah Kita tinggal copy paste aja Ke semua label dan input kita Ini taruh bawah Rapiin Terus Taruh bawah lagi Sorry ini enter dulu Terus ini taruh bawah Tutupnya Ini enter Terus rapiin Save Refresh Nah sekarang kita udah Ada di bawah Jadi satu baris ada satu kolom Ada Maksudnya Satu baris ada satu kolom inputan Nah ini gak ada jarak di bawahnya Kita tinggal kasih sebuah kelas aja Kelas Aku mau kasih jarak Margin bottom 3 Tinggal copy paste Ke semua divnya Paste Paste save Refresh Nah udah ada jarak Sekarang kita bikin button Untuk kirimnya Untuk bikin button Sama Kita bikin sebuah div Kelasnya paste MB3 Terus di dalamnya Aku bikin sebuah button Kirim Kayak begini Save Refresh Oke form kita Yang masih bawaan HTML form Udah jadi Dan hasilnya Gak bagus Jadi biarin ini aja dulu Sekarang kita mau implementasiin Kelas-kelas bootstrap Kedalam form kita Tapi sebelum kita implementasiin Kelas bootstrap Aku mau ganti ini dulu Aku salah Bukan auto complete Sama dengan false Tapi auto complete Off Save Refresh Jadi kalau kita Apa Fokusin Gak Gak apa Gak nampilin Isi teks Sebelumnya Yang udah pernah kita Inputin Oke ini skip aja Teman-teman bisa baca sendiri Tentang auto complete Sekarang kita mau Implementasiin Kelas bootstrap Nah Untuk kelas bootstrap Gampang banget teman-teman Bootstrap udah ngebikinin Sebuah kelas Yang bisa kita implementasiin Untuk input tipe kita Misalnya Input tipe name ini Kita bisa implementasiin Kelas bootstrap Yang namanya Aku kasih kelas dulu Namanya Form Control Save Refresh Nah Dengan Pakai kelas Form control bootstrap Otomatis Bootstrap bakal Ngebikin Form kita ini Full 100% Jadi Menuhin Apa namanya Lebar Yang udah kita kasih 100% Jadi panjang banget kan Terus Juga dibikin Displaynya block Oke teman-teman bisa lihat sendiri ya Oke Kita sekarang Ngimplementasiin aja dulu Semua form control Kedalam input kita Nah Paste Paste Save Refresh Nah Kita udah punya Semuanya berupa Mengimplementasikan Kelas bootstrap Jadi lebih bagus banget ya Bukan lebih bagus banget Pokoknya Keliatannya lebih bagus Dan lebih enak dilihat Dari Yang sebelumnya Oke Udah cukup tau Tentang ini Sekarang Untuk input tipenya Kan kita bisa implementasiin Form control Nah untuk label Bootstrap juga bikinin Sebuah kelas nih Yang bisa kita pake Nah Kelasnya Kita kasih disini aja Namanya Form Label Kita liat ya Bedanya Save Refresh Nah Nah ini Label yang udah kita implementasiin Form label Ini Label yang belum kita implementasiin Temen-temen bisa liat bedanya Yang udah kita implementasiin Bootstrap ngasih Margin bottom Atau jarak Ke bawah Antara label Sama inputnya Sedangkan yang belum kita implementasiin Masih gak ada jarak Nah Kalau temen-temen suka sama style yang Ini Yang ada jarak Tinggal implementasiin aja Sekali lagi Gak wajib Untuk form label ini Tapi kalau temen-temen mau pake Ada jarak disini Tinggal implementasiin aja Yang udah dibikinin Yaitu Kelas form label Save Refresh Tuh Oke Aku lebih milih Yang ada jaraknya Kayak begini Terus Kita Kan gak mau nih Full kayak begini Aku mau Ngeset Lebar Form kita Jadi aku gak mau Formnya 100% Aku mau Formnya sedikit aja Atau gak Atau kecil Lebarnya gak 100% ya Kita bisa implementasi Disini Aku bakal bikin Sebuah div Untuk membungkus Div kosong aja Terus tutupnya Kita pindahin Ke bawah form Jadi form kita Dibungkus oleh div Save Refresh Sebelum ada perubahan Nah Di div inilah Kita styling Supaya Lebarnya gak 100% Untuk stylingnya Kita bisa kasih Class Sementara Kita bisa kasih Call Colg Nah karena aku Apa Monitor aku lumayan gede Display nya large Jadi aku pakai Colg dulu Sebagai Kelas awalan Oke Colg Sebesar 8 Save Refresh Nah teman-teman bisa lihat Untuk Form ini Lebarnya jadi sebesar 8 kolum aja Di monitor Atau tampilan layar Yang Tipenya large Nanti kita setting Untuk tampilan lain Di bagian ini ya Bagian responsif Sementara ini aja dulu Terus Kita kan mau Ini ada di tengah Nah untuk di tengah Kita bisa pakai Offset namanya Class offset Nah karena kita Ngeset di lg Jadi offset Lg Ingat 12 Kolumnya 12 Jadi 8 Tambah berapa Supaya 12 8 tambah 4 8 tambah 4 sama dengan 12 Jadi 4 dibagi 2 Sebelah kiri ada 2 Sebelah kanan ada 2 Maka Kita cukup kasih Offset Lg 2 Nah untuk 2 selanjutnya Biarin aja Dia bakal otomatis Diset sendiri Save Refresh Jadi deh Ketengah Jadi disini ada 2 kolom Form kita punya 8 kolom Di sebelah kanan Ada 8 kolom Oke teman-teman Cukup Ini Dia Cara gampang untuk Mengimplementasi Bootstrap Kelas bootstrap Di form kita Kita bisa bikin juga Form ini Kolomnya inline Teman-teman Inline itu artinya Jadi Di dalam 1 baris ini Ada 2 kolom Gimana contohnya Sebelum ke situ Aku mau Ngubah ini dulu Aku lupa ngubah ini tadi Oke Kita ubah Ini dia button Aku cukup bikin Sebuah kelas BTN BTN Primary Save Refresh Buttonnya udah Berubah button Primary Aku mau Full width Jadi aku cukup Tambah Untuk sekarang ini Tambah W100 Biar widthnya 100% Save refresh Dah segini Yang aku mau Anggap aja Button ini udah bagus Kita skip Kita lanjut Yang inline itu Nah inline ini Jadi aku mau Ngubah Ini bukan nama doang Tapi ada nama depan Dan nama belakang Kan Sebenernya kita bisa Bikin kayak gini ya Copy paste aja Paste Ini nama depan Yang ini nama belakang Save Refresh Misalnya kayak begini Nama depan Nama belakang Nah ini Kayaknya Ngabisin Baris banget Kita bisa setting Jadi inline Jadi disini Sebelah kiri nama depan Sebelah kiri nama belakang Caranya Aku back dulu Save refresh Udah balik kesemula Nah disini Kita bagi dua Caranya Disini aku hapus Aku ganti menjadi Div class row Nah untuk Div class row ini Penjelasannya Ada di bagian Apa ya Di bagian Container sama grid Kalau gak salah Oke Ini Intinya Row ini Supaya bisa Bukan Supaya bisa inline Bukan Blok Jadi dalam satu baris ini Inline Bisa dua Kalau blok kan satu Nah intinya row Kayak begitu Terus Karena mau dibagi dua Ingat Dibagi dua Sama dengan enam Jadi kita bikin Class LG Salah Call LG 6 Kita bikin Label For nya Nama depan Ini nama depan Terus input Tipe text nya ID nya Nama depan Terus kita kasih Class nya Form control Autocompe Sorry Keluar Autocomplete nya Off Save Refresh Nah jadi Nama depan aja Tinggal kita paste Disini Mulai dari call LG 6 Kita paste Di bawahnya Paste Nama depan Ganti jadi Nama Belakang Ini juga Ganti Nama depan Jadi nama Belakang Save Refresh Nah kita Udah selesai Bikin inline Column Form Dengan Bootstrap Form control Ini bisa kita Atur juga Size nya Teman teman Jadi Form control Ini ada Ukuran kecil Normal Dan besar Nah gimana caranya Jadi Untuk yang Normal Kita udah pake Form control Gimana untuk yang Kecil Nah untuk Yang kecil Kita bisa kasih Class Form control Spasi Form control Lagi Tapi kita Tambah DS SM Kita liat Save Aku ngubah yang Nama depan ya Refresh Tuh Liat perbandingannya Teman teman Yang normal Ukurannya segini Yang SM Ukurannya segini Nah Kita bisa ngubah juga Yang ukuran Large Atau besar Yang untuk Ngubah jadi Large Kita tinggal Ubah Yang SM Ini menjadi LG Cukup kayak Begini aja Save Refresh Nah bisa dibandingin ya Normal kayak gini Large kayak gini Jadi gampang banget Ngubahnya Bisa normal Bisa kecil Bisa besar Tinggal ubah aja Form control Atau form control SM Atau form control LG Untuk besar Bootstrap Ngasih kita Ngasih kita Kelas bawaan Mereka lagi nih Teman teman Kelas bawaannya ini Yang mau kita bahas disini Yaitu Form Text Namanya Nah gimana Maksudnya Jadi aku balikin ini dulu Kesemula ya Yang kolom nama depan ini Aku balikin kesemula Jadi Form control Aja Save Refresh Nah sekarang kita bikin Form text Jadi disini aku bakal bikin Email Terus ada keterangannya Di bawah email Jadi kita bikin kayak begini aja Sebentar email mana Ini dia Disini aku bakal bikin Label Aku bakal bikin Ini form yang gak usah digunain Kita bikin bintang Keterangan ya Kayak begini misalnya Email anda Tidak akan kami sebarluaskan Misalnya Save Hasilnya kayak begini Refresh Tuh Textnya kayak begini Kayak gini udah cukup Temen-temen misalnya Anggap cukup Oke gak apa-apa Sebenernya bootstrap Nyediain kelas lagi Untuk ini Yang aku bilang tadi Kita tinggal kasih Kelas Form text Kita lihat hasilnya Save Refresh Nah Jadi bootstrap Bikinin kita Kelas Form text Yang isinya Atau yang hasilnya Kayak begini Dia bakal bikin Abu-abu Dan kecil Kalau misalnya Temen-temen suka sama style Yang form text ini Silahkan dipakai Kalau misalnya gak suka Gak apa-apa Ini gak ada paksaan Untuk bikin Cuman balik lagi Bootstrap udah nyediain Kelasnya Tergantung temen-temen Mau pake Kelasnya yang dibikinin Bootstrap Atau enggak Selain input text Bootstrap juga Bikinin Kelas yang bisa kita gunain Untuk Select Box Temen-temen tau ya Select box Karena aku udah bilang Tadi temen-temen Aku anggap Udah ngerti tentang Input tipe text Dan select box Dan lain-lainnya Yang ada di form Nah select box Temen-temen tau ya Jadi aku bakal bikin Select box dulu Disini Aku bikin aja Sebuah kelas Jadi di atas deskripsi Aku bikin Kelas MB3 Bikin baris baru Labelnya Ini adalah Tingkat urgency Tingkat urgency Terus kita tinggal bikin Select Ini hapus aja Karena kita enggak perlu Terus ID nya Jangan lupa Tingkat urgency Jadi samain Dengan nilai for Yang ada di label Terus Option Aku bakal bikin Penting Terus Aku duplicate Aku ganti jadi Tidak Apa ya Normal Misalnya Dan Tidak penting Anggaplah Tidak penting Kayak begitu Jadi Kalau kita lihat Hasilnya Save refresh Tuh Untuk form Kalau kita tanpa bootstrap Style bootstrap Kayak begini nih Select box nya Nah sekarang kita coba Implementasiin Select box Untuk Bootstrap Sorry Kita implementasiin Style bootstrap Untuk Select box Yang ada di form Untuk itu Untuk itu gampang banget Kita tinggal kasih Class aja Yang di dalam Tambahin kelas Di dalam select ini Class namanya Form Select Save Refresh Tuh Bootstrap Udah ngasihin Kayak begini Jadi Select nya Select nya Lebih Kalau dibandingin Sama yang normal Yang biasa aja Tadi Lumayan lebih bagus Yang ini Nah Kayak begitu Bootstrap udah bikinin Untuk select Dan Aku lupa Kita bisa bikin Disini juga Class Form Label Biar ada jarak ke bawah Save refresh Nah Balik lagi Bootstrap udah ngebikin Kita sebuah Class Class yang bisa diimplementasiin Di form Di select box Yaitu Form select Nah temen-temen tinggal Implementasiin aja Di bagian kelas Bootstrap juga Bikin kelas Yang menstellingkan Yang namanya Input group Temen-temen Maksud dari input group Buat temen-temen yang gak tau Jadi Antara Label Sama input text nya Ini menyatu Nah itu cocok Untuk dipakai Buat Username Atau email Nah kalau temen-temen Bingung Langsung aja kita prakteknya ya Jadi aku bikin Sebuah Div lagi Di atas email Jadi nanti Letaknya ada di atas email Sini Aku bikin Sebuah div MB3 Nah Aku bikin Label Username aja ya Username Username Terus Untuk input label Kita butuh Div lagi Disini Div kosong aja Biarin dulu Terus kita bikin Sebuah Spun Yang namanya Bukan namanya Tapi isinya Add Kayak begini Kita kan mau bikin username Username Biasanya kan Add Ini Add Bejo Add ini Gitu kan Jadi kita bikin Add ini dulu Terus bikin lagi Input Sorry Input Tipe text Tipe text Nah di text Nah di textnya ini Kita kasih Class Form control Save Kita lihat hasilnya Refresh Nah ini Masih belum Works Nah untuk works Kita butuh Class lagi Di div ini Pertama Kita kasih Class dulu Yang namanya Input Group Next Kita kasih Class Di span ini Class Input Group Text Nah kita lihat Hasilnya Save Refresh Tuh Jadi Antara Add yang tadi ini Digabungin Sama Input Textnya Nah jadi Orang tinggal Ngetik aja deh Username Nah Untuk itu Kita bisa Juga Mindahin nih Kan ini Di awal Add Misalnya Kalau misalnya Mau di akhir Bisa Kita tinggal Pindahin aja Spunnya ini Di belakang P Misalnya Ini gak mungkin Add ya Kalau di belakang Anggap aja .com Kayak begini Ini bukan Username Tapi ini Anggapan aja Karena kita mau Nyari tahu Gimana Kalau Mau ditampilin Spunnya itu Di belakang Nah kita Refresh Jadi deh Di belakang Nah kalau Mau di tengah Gimana Ya gampang Kita tinggal Tambah aja Input lagi Jadi Input lagi Class Firm Control Save Refresh Tuh jadi Ini isian Ini Spunnya Label Yang gak bisa Diisi Dan ini Input lagi Kalau mau Lebih dari satu Gimana Ya kita Bikin aja Lagi Copy aja Di bawahnya Mau yang Urutan terakhir Tuh Paste Jadi disini Aku bakal Ganti Jadi Add Dan ini .com Save Refresh Jadi ini Ada di tengah Add Blablabla .com Misalnya Saya At Gmail .com Nah bisa Dipakai Untuk itu Kalau input Group Teman-teman Oke Udah Cukup jelas Tentang ini Selain ini Semua Bootstrap Juga Ngatur Untuk Radio Button Nah teman-teman Tau Radio Button Kalau yang Dipilih Satu Cuman Satu yang Aktif Yang lainnya Enggak Nah Untuk itu Kita butuh Radio Button Dulu Disini Radio Button Akan aku Gunain Sebagai Apa ya Untuk Form ini Lebih Bagus Radio Button Digunain Sebagai Apa aja lah ya Yang penting ini Cuman contoh doang Jadi Aku bakal Bikin Antara ini aja Pilihan Mau komplain Atau Saran Kayak Begitu Jadi Aku bakal Bikin Di bawah Tingkat Urgency Tingkat Urgency Ada disini Jadi Aku bikin Sebuah Div Class MB3 Nah Untuk Radio Kita bisa Pake Input Tipe Radio Terus Kita bisa Kasih Juga Label For Misalnya For Ini Complain Nah Kita Kasih Input Ini ID Complain Nah Terus Kita Kasih Disini Juga Complain Selanjutnya Tinggal Copy Aja Paste Nah Kita Ganti Yang tadinya Complain Kita Ganti Jadi Saran Misalnya Ini Juga Saran Save Refresh Ini Tuh Ini Def Ini Radio Button Aku Lupa Butuh Atribut Name Supaya Dipilih Satu Yang lainnya Tidak terpilih Name Ini Aku bikin Kategori aja, di bawah juga name kategori, save refresh, nah ketika komplain di klik, saran di klik komplain gak ke klik saran klik, komplain klik saran gak ke klik, oke ini udah works jadi ini default dari radio button, input tipe radio, bentuknya kayak begini bootstrap juga style in untuk radio, sebenarnya gak jauh beda teman-teman untuk itu kita lihat aja, nah kita butuh yang namanya div class form check di pembungkusnya, disini jadi untuk tiap-tiap radio, kita kasih aja kelas mb3 spasi form check yang di bawah radio yang kedua juga form check, nah selanjutnya bisa kita lihat, untuk yang input tipe radionya, kita kasih form check input, sedangkan untuk label, kita kasih form check label, kayak begitu aja bedanya jadi kita kasih disini yang input tipe radionya, kelas apa tadi form check input form check input yang labelnya kelas form check label kayak begitu kan, oke ya nah yang di bawah juga, kasih input tipe radio kelas form check input labelnya kelas form check label save, nah sebelum aku refresh teman-teman lihat dulu ya bentuknya, ini radionya kayak begini bentuknya kecil dan ada bullet di tengahnya kalau kita udah implementasi pake kelas boot refresh radio buletannya jadi besar dan ketika dipilih dia birunya bukan di tengah tapi di sekelilingnya tengahnya malahan putih nah itu aja sih bedanya teman-teman cuman beda dikit cuman beda dikit doang antara radio yang defaultnya sama radio bawaan style dari bootstrap ya teman-teman segitu aja yang bisa aku sampein tentang bootstrap form ini intinya kita memakai bootstrap cuman ngebahas tentang styling form kita yang memakai kelas-kelas yang udah dibikinin sama bootstrap tinggal kita pake di form kita dan liat bedanya lumayan lebih bagus daripada default form seperti biasa yang kita kita gak implementasiin bootstrapnya oke teman-teman segitu aja ya tentang video ini kayak biasa buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like video ini buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe silahkan subscribe dan hidupin notifikasinya supaya tau ketika aku upload video baru teman-teman langsung dapet notifikasinya terus buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna silahkan di share supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini juga dan bertambah pengetahuannya tentang materi ini oke teman-teman makasih udah ngikuti video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati